Intro Menjelang derby Della Madonina yang akan berlangsung akhir pekan ini, berbagai pandangan muncul terkait situasi internal AC Milan, termasuk dari mantan back legendaris Inter Milan, Marco Matrazi. Dalam wawancaranya dengan Gazeta dello Sport, dikutip oleh Milan News, Matrazi memberikan pandangannya mengenai kondisi manajemen AC Milan dan potensi hasil derby tersebut. Sejak awal musim, manajemen Milan telah menjadi sasaran kritik tajam. Banyak yang mempertanyakan beberapa keputusan klub, seperti pemecatan Stefano Pioli, penunjukan Paolo Fonseca, serta kebijakan transfer yang diambil. Kini, dengan hanya satu kemenangan dalam lima pertandingan pertama musim ini, spekulasi tentang masa depan Fonseca sebagai pelatih Milan semakin menguat. Menurut laporan, klub mungkin segera membuat keputusan tentang posisinya, jika belum dilakukan. Selain Fonseca, sosok Zlatan Ibrahimovic juga berada dalam sorotan tajam. Ibrahimovic, yang kini berperan dalam manajemen klub, sempat berseteru dengan Sivone Boban dan beberapa pihak lain di Milan. Sikap dan pernyataannya juga kerap memicu kontroversi, termasuk komentarnya baru-baru ini bahwa dialah bos dan bertanggung jawab atas arah klub. Namun, Matrazi tidak terkejut dengan pernyataan Ibrahimovic. Yah, sejujurnya, itu tidak memberi kesan apapun pada saya. Katakanlah itu adalah kata-kata yang merupakan bagian dari karakternya. Saya ingin mengatakan ini, sebagai penggemar Inter, saya berharap Milan tidak akan pernah menerima kembali Paolo Maldini. Matrazi juga memberikan pandangannya tentang Inter Milan dan kondisi mereka menjelang pertandingan derby. Ia menyebut bahwa meski Inter telah memenangkan enam derby berturut-turut, mereka harus berhati-hati dan tidak menganggap remeh Milan. Biasanya, siapapun yang dalam kondisi lebih buruk akan menang di derby. Katanya, mengingatkan tentang risiko besar dalam pertandingan seperti ini, meski demikian, Matrazi optimis Inter bisa meraih kemenangan ketujuh berturut-turut. Juventus masih perlu perbaikan meski menang atas PSV. Juventus menang 3-1 atas PSV Eindhoven dalam pertandingan Liga Champions di Allianz Stadium, Rabu dini hari WIB 18 September 2024. Meski menang, tapi pelatih Tiago Mota masih punya catatan. Tak dipungkiri oleh Mota, kemenangan menjadi penting. Karena ini adalah pertandingan pertama yang pastinya bisa jadi bekal positif melanjutkan perjalanan berikutnya, hasil malam ini merupakan awal yang baik untuk kompetisi, sekarang kami cuma perlu mempertahankannya dan meningkatkan banyak hal, kata Tiago Mota, dikutip dari laman resmi UEFA. Walaukin, dia menyeroti permainan di atas lapangan. Statistik mencatatkan PSV Eindhoven unggul penguasaan bola dengan 57 persen. Tim tamu juga mampu melakukan percobaan sebanyak 13 kali. Di hari ini kami sangat menderita karena permainan PSV. Kami yakin kami dapat bermain lebih baik dalam hal penguasaan bola, iimbuhnya. Mota mengingatkan anak asuhnya untuk bisa meningkatkan performa lebih baik lagi. Karena bersaing di Liga Champions tidak bakal mudah bagi mereka, tim yang akan dihadapi merupakan level teratas Eropa. Mereka tak bisa membiarkan lawan bisa menguasai bola dengan santai, karena nantinya malah akan jadi ancaman. Ya untuk bersaing di level ini melawan tim yang gemar bermain dengan bola, Anda harus meningkatkan level Anda sepanjang pertandingan, tidak cuma pada waktu-waktu tertentu, itu Tur Mota. Terlepas dari catatan Mota untuk anak asuhnya. Ada kesenangan tersendiri karena bisa mengamankan 3 angka. Karena menurutnya ini sangat penting. Juventus vs Napoli, Laga Spesial untuk Mota Juventus berhadapan dengan Napoli akhir pekan ini. Laga ini menjadi sangat spesial mengingat hubungan baik antara Thiago Mota dengan Antonio Conte. Juventus vs Napoli berlangsung di Allian Stadium dalam lanjutan Liga Italia, Sabtu, 21 September 2024. Malam waktu Indonesia Barat Bianconeri ada di posisi keempat dengan 8 poin atau tertinggal 1 angka dari Partenopei selaku penghuni posisi kedua. Pertandingan ini menjadi tambah menarik terkait hubungan antar pelatih. Mota di kubu Juventus dan Conte di sisi Napoli punya kisah masa lalu yang baik. Mota pernah masuk squad Italia di Piala Eropa 2016 dan Conte ketika itu pelatihnya. Mota mengaku selalu merasa fantastis setiap kali menjalin hubungan dengan Conte. Senang sekali bisa bekerja dengan Conte. Itu adalah Piala Eropa yang luar biasa. Jika kata Mota yang dikutip dari Football Italia, Jika kami tersingkir oleh tim yang kuat, Jerman, saat itu. Kami juga merupakan tim yang kuat. Tetapi pada akhirnya kami tidak dapat mencapai target. Tetapi hubungan dengan Conte selalu fantastis. Di sambungnya, Mota juga punya kenangan bagus melawan Napoli. Pada Desember 2021, Spezia dilatih Mota terancam degradasi. Hasil luar biasa kemudian terjadi. Spezia besutan Mota mengalahkan Napoli 1-0 di Stadio Armando Maradona. Pekerjaan Mota dilaporkan menjadi taruhannya saat itu, tetapi kemenangan tandang itu memberinya waktu. Pada akhirnya, Mota mempertahankan jabatannya hingga akhir musim. Yang membuat Spezia terhindar dari degradasi. Dicianio, disulit bayangkan AC Milan kalahkan Inter Milan. Legenda West Ham dan Lazio, Paolo Dicianio memandang Inter Milan sebagai favorit untuk memenangkan Derby della Madonina mendatang melawan AC Milan. Derby Milan pertama musim 2024-25 ini akan digelar pada Senin, 23 September 24, pukul 1.45 WIB di Stadio Giuseppe Meadza. Nerazzurri telah mendominasi duel Derby Milan dalam beberapa musim terakhir, termasuk kemenangan telak 5 hingga 1 September lalu dan kemenangan bersejarah yang memastikan gelar seri A Inter musim lalu. Selain itu, pasukan Simone Inzaghi sedang dalam kepercayaan tinggi setelah tampil impresif melawan Manchester City. Di sisi lain, Milan menjalani awal musim yang sangat mengecewakan. Rossoneri hanya memenangkan satu pertandingan sejauh musim ini dan baru saja kalah telak dari Liverpool di San Siro. Oleh karena itu, Dicianio merasa sulit membayangkan Milan bakal meraih kemenangan melawan Inter. Apa yang saya lihat kemarin melawan City adalah Inter yang sangat solid, cantik, tangguh. Mereka punya pemain cadangan berkualtias, ujar Dicianio kepada Sky Sport Italia via FC Internews. Karena itu, saat ini saya merasa sangat sulit membayangkan Milan meraih hasil positif melawan Inter. Napoli dibangun untuk raih gelar seri A. Pelatih Juventus, Tiago Mota, menegaskan bahwa Napoli era Antonio Conte dibuat untuk meraih Scudetto. Bianconeri harus bekerja secara tim untuk mengalahkan partai Nopi. Juventus versus Napoli berlangsung di Allianz Stadium dalam lanjutan Liga Italia, Sabtu, 21 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim menjalani musim ini dengan pelatih anyar. Mota berada di kubu Juventus dan Conte menjadi pelatihnya Napoli. Kedua tim juga sedang membangun era barunya untuk menjadi yang terbaik di Liga Italia. Juventus mungkin butuh waktu satu musim untuk bisa mendapatkan tim muda yang kuat ala Mota. Namun, Mota menganggap Napoli besutan Conte dibuat untuk menantang gelar Liga Italia musim ini. Ini tentang fakta. Realitas. Belum lama ini, Napoli memenangkan gelar dengan meninggalkan celah besar di belakang pesaing, jika Tamota, Napoli tidak hanya menang. Lihat cara mereka bermain di Eropa. Napoli adalah tim yang sangat kuat, imantan pelatih Bolokna itu melanjutkan, ya ada perubahan, tetapi mereka melakukannya untuk meraih Scudetto. Itu ajar. Kami sadar bahwa kami akan menghadapi tim yang kuat, Imota menegaskan. Simone Inzaghi berpeluang catat rekor 7 kemenangan beruntun di Laga Derby Milan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi bakal mencatatkan rekor baru sebagai pelatih yang mampu meraih 7 kemenangan beruntun di Laga Derby Milan jika sukses mengalahkan AC Milan pada Senin 23 September dini hari WIB di pekan kelima seri A 2024 hingga 2025. Sebagaimana dilansir Football Italia, bahwa baik Nerazzurri maupun Rossoneri belum pernah menang 7 kali berturut-turut dalam derby melawan satu sama lain. Sebelumnya Inter telah memenangkan 6 pertemuan derby terakhir mereka melawan Milan. Musim lalu, 2023 hingga 2024, Nerazzurri meraih kemenangan Gemilang 5, 1 atas Milan, dan juga meraih kemenangan 21 pada bulan April. Yang secara matematis memastikan raihan Scudetto, musim sebelumnya, 2022 hingga 2023, Inter memenangkan kedua leg babak semifinal Liga Champions, 2-0 di leg pertama dan 1-0 di leg kedua, mereka juga mencatat kemenangan 1-0 di seri A pada Februari 2023 kemenangan 3-0 di final Supercoppa Italiana di bulan sebelumnya. Oleh karena itu, Inzaghi akan memiliki peluang untuk memecahkan rekor baru, yakni 7 kemenangan berturut-turut saat kedua tim bertemu lagi di San Siro pada Senin mendatang. Kemenangan juga semakin mengukuhkan Inzaghi sebagai Lorei DI Derby, Raja Derby, atau Raja Derby Milan, di sisi lain, AC Milan juga membutuhkan kemenangan untuk membantu pelatih mereka, Paulo Fonseca terhindar dari ancaman pemecatan. Fonseca berada di bawah pengawasan ketat, setelah hanya menang sekali dari 5 pertandingan mereka sejauh musim 2024 hingga 2025 ini di semua ajang. Beberapa laporan mengklaim bahwa manajemen Rossoneri akan memecat pelatih asal Portugal itu jika mereka gagal meraih poin penuh melawan Inter. Terima kasih telah menonton!